Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di channel Tani Sulur TV channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur pada kesempatan kali ini kita berada di lahan tanaman kacang yang saat ini sudah petik ke 7 kali hal menarik yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tips bagaimana cara menghemat dipit dan hasil tetap optimal oke langsung saja nanti kita bahas satu persatu yang pertama kita akan bicara tentang jarak tanam bisa dilihat disini jarak tanam disini menggunakan yaitu 1 meter dibuat 2 baris dengan jarak tanam 1 meter secara sekilas di lahan ini kelihatan semua lubang ditanami akan tetapi setelah dilihat secara detail itu memang per lubang itu 50 cm akan tetapi yang ditanam di lubangi 1 atau di 1 0 1 bisa dilihat disini per lubang tanam rata-rata ini adalah 2 biji dengan 2 biji itu merupakan sangat hemat juga atau sangat irit serta ini memang dikosongi 1 nah itu adalah yang pertama terkait jarak tanam untuk selanjutnya kita juga memperhatikan disini yaitu tentang ajir semua lubang disini dibasarkan ada ajirnya seperti ini teman-teman semuanya ada ajirnya dan merata serta berjajar secara rapi ajir selanjutnya ini dikasih kenteng tali kenteng 2 atas 1 dan di tengah-tengah yaitu 1 tali untuk pakai rambatan lah untuk sulur kacang yang ada di tanaman ini dan memang disini juga bisa dilihat dengan pola yang seperti ini dengan pola tanam yang bisa dilihat bersama di lahan ini dari produktivitas juga ini memang sangatlah banyak meskipun pedek sudah ke 7 kali dengan melihat hal tersebut kita juga tertarik untuk mengupas mengapa dengan pola itu bisa ini bisa tetap optimal dengan benih yang cukup hemat atau irit nah ini juga bisa dilihat disini di tanaman ini di atas juga banyak bakap buahnya di tengah juga bagaimana kelihatan buah juga cukup banyak ini merupakan contoh yang saat ini kita jumpai dan memang beda dengan yang lain karena rata-rata di tempat lain itu kalau nanam kacang ya ini semua lubang ditanami tetapi disini bisa dilihat itu di ini di kosongin 1 tetapi kelihatannya penuh rapat tanaman kacangnya setabuah juga cukup banyak pulang kalau dilihat dari data memang lahan ini yang biasanya itu kalau ditanam membutuhkan sekitar 6 on tetapi dengan dikasih longgar 1 lubang itu menjadikan hanya butuh 3 oz dan itu dia jadi menghemat biaya yaitu sekitar 50% dari harga benih tersebut itu adalah berkaitan dengan tadi poinnya adalah penghematan di benihnya untuk selanjutnya kita bicara tentang cara budidayanya bisa dilihat rata-rata maka saat budidaya tanaman kacang itu kebanyakan sebagian orang itu bila ditanam secara umum adalah perlu bang ditanam itu sebagian besar yang dilakukan adalah merempel tunas air untuk lahan ini ada beberapa kelebihan atau yang menarik ya itu apa? karena di sebelah ada yang kosong kosong 1 itu jadi tunas air terdibiarkan dibiarkan untuk nanti dirambatkan atau diarahkan ke adir yang kosong sebelahnya nah itu bisa dilihat bersama disini juga terlihat rapat terlihat tanaman juga rimbun buahnya juga cukup banyak itu bisa dilihat bersama disini disamping itu dengan pola ini juga buah juga ini kelihatan lebih lurus karena apa lurus? karena juga disini gak begitu banyak dahan disini cabang gak begitu banyak jadi buah itu langsung bisa ini kelihatan langsung ke bawah tidak melewati ini kadang ada daun yang banyak disitu terjadi apa ya ngurul-ngurul lah kalau bahaya jawanya seperti itu nah itu kalau seperti ini kelihatan bisa langsung lurus ke bawah ini adalah manfaat juga dikala kita buat pola seperti yang kita lihat disini hal tersebut juga ini teman-teman semuanya berkaitan dengan penghematan tenaga karena apa? dikala kita nanamnya ini luasannya cukup banyak terus disitu kita juga ada kerjaan apa merempel tunas air ini kita tidak merempel tunas air punya apa? cuma di ini yang ditanam di daerah Salamagelang dan cukup menarik yang nanti bisa sebagai referensi sahabat tani semuanya dikala akan menanam kacang dengan metode yaitu menghemat benih yang ditanam oke sahabat tani semuanya tiga kesimpulan atau tiga hal menarik yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan tips hemat budaya kacang yang pertama adalah berkaitan kita memperhatikan yaitu jarak tanam jarak tanam disini yaitu 1 meter x 50 cm itu tentang jarak tanamnya dan Alhamdulillah ideal dan bisa kita lihat hasilnya disini untuk yang kedua yang kita perhatikan yaitu semua lubang jarak tersebut yaitu dikasih ajir ya ajir serta nanti dikasih tali kentang seperti ini yang nanti sebagai rambatan atau tempat bagaimana tunas-tunas ini bisa melingkari tali ataupun ajir disini karena apa dengan adanya tali dan ajir yang cukup itu nanti bisa sebagai acuan buah bisa optimal dan panjang untuk yang ketiga kita bergiatan tadi yaitu menghemat apa kita tidak lagi memotongi tunas air karena apa disini tunas airnya itu kita arahkan ke ajir yang masih kosong itu sangat menarik dan bisa dilihat sesuai dengan tip judulnya kali ini yaitu menghemat benih dengan hasil produktivitas tetap optimal oke itu dulu sahabat tani yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini apabila video ini bermanfaat pastikan untuk share komen dan subscribe agar kita terus bisa berkarya lebih baik lagi terima kasih salam tani sulur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh